Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soli dan soliha kegiatan kita hari ini adalah Kisah Nabi Adam AS, Qobil dan Habil Nabi Adam diberi amanah menjadi kholifah di bumi Adam dan Hawa memiliki anak 20 kembar, laki-laki dan perempuan Anak yang pertama bernama Qobil dan kembarannya adalah Iklima Sedangkan anak kedua adalah Habil dan kembarannya adalah Labuda Liuz Mereka hidup bahagia dan mengikuti petunjuk Allah Ketika dewasa, anak-anak perempuan diajari membantu membersihkan rumah, memasak dan menyiapkan makanan Nabi Adam mengajari anak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Qobil bercocok tanam dan Habil diajarkan mengembala hewan ternak Adam dan Hawa menikahkan anaknya Qobil dengan Labuda Yang parasnya kurang menarik Sedangkan Habil dinikahkan dengan Iklima yang parasnya sangat menarik Tetapi, Qobil merasa dirinya lebih layak menikahi Iklima Karena Iklima pasangan kembarannya Qobil digoda dan dihasut oleh iblis untuk menikahi Iklima Kemudian Nabi Adam minta kepada kedua anaknya untuk berkurban kepada Allah Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dia yang berhak menikah dengan Iklima Habil membawa kambing terbaiknya untuk dikurbankan Sedangkan Qobil datang dengan sekarung gandum yang rusak Dari hasil kebunnya Keduanya diletakkan di atas sebuah bukit Terlihat api besar menyambar kurban Qobil Dan memusnahkan kurban Qobil Akhirnya, Habil yang berhak menikahi Iklima Qobil tidak terima Ia memukul adiknya dari belakang hingga meninggal dunia Qobil bingung, merasa menyesal Tidak tahu apa yang harus dia lakukan Allah memerintahkan burung gagak Untuk menggalih tanah di sampingnya Burung itu memperlihatkan pada Qobil bagaimana caranya Menguburkan mayat saudaranya Kemudian Qobil mengubur adiknya Ketika itu Nabi Adam memanggilnya Karena takut Qobil lari ke hutan Dan tidak pernah kembali lagi Nah anak soli dan soliha Mari kita ambil hikmah dari kisah Qobil dan Habil Yaitu, jika kita ingin sodakoh Jika kita ingin berkurban Berkurbanlah yang terbaik Agar diterima Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!